Warga Tanah Merah 2A, Surabaya malam kemarin dibuat gegir dengan peristiwa seorang pria tewas dibacok. Korban tewas ketika bersimbah darah usai mendapat bacokan di 4 bagian tubuh. Peristiwa pembacokan ini terjadi usai korban pulang sholat rawai. Warga Tanah Merah 2A, Surabaya dibuat gegir dengan peristiwa seorang pria berisian 60 tahun bernama Supra Yipno. Korban tewas dipacok pada 4 bagian tubuhnya dan langsung tersungkur bersimbah darah di atas dipan. Peristiwa mencekam ini terjadi pada pukul 19.30 usai korban menjalankan ibadah sholat rawai. Beberapa saksi mata di lokasi mengatakan peristiwa ini berjalan begitu cepat. Korban usai menjalankan ibadah rawai langsung menuju warung kopi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kemudian tak lama muncul 3 orang pria dengan mengendali 2 motor menghampiri korban Supra Yipno ini saat berada di warung kopi. Nah disini terjadi percekcokan antara 3 pelaku dan korban. Salah satu pelaku juga mengacungkan sembilan celurit hingga membuat korban Supra Yipno lari ketakutan. Terjadilah aksi pembacokan yang mengakibatkan korban teruka pada 4 bagian badan yang membuat korban tewas seketika. Tauwi dari terangan beberapa saksi mengatakan bahwa korban pada sekitar pukul 20 sebelum ya kurang lebih 20 malam itu ngopi di salah satu warung kopi disitu. Kemudian tidak berapa lama ada sejumlah orang. Kita belum tahu pasti, kita belum berani menyumpulkan dua atau tidak. Tentunya ada orang yang datang kemudian ada cekcok dengan korban. Nah tentunya ini kesaksian sudah kita dapat dari beberapa saksi yang melihat cekcoknya korban. Kemudian melihat juga korban jalan dan setengah berlari di TKP, dekat TKP. Di situ juga kita mendapatkan satu orang saksi yang melihat bahwa korban ini ditusuk ataupun diparang seperti kita ketahui oleh pelaku. Sama, mungkin dua atau tiga orang masih kita dalami lagi. Kini saat reskrim, protes perabuhan Tanjung Perak masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembacokan saat di sini. Serta mendalami motif kasus yang dialami korban yang dikabarkan oleh profesi sebagai jurnalis media online Suara Gegana.